selamat menikmati ini pembelian 2 hari yang lalu karena saya tidak langsung saya tanam biasanya saya taruh di timba dulu, saya kasih air sedikit biar fresh lagi setelah 2 hari ternyata ini yang satunya itu segar sedangkan yang satunya ini itu tidak ada ini apa namanya akarnya itu seakan-akan tidak bisa menyerap air yang sudah saya kasihkan di timba itu saya khawatirin nanti akan mati karena kering semuanya layu, sedangkan yang satunya itu hidup segar semuanya daunnya segar jadi saya mau ini ya mau saya stack aja khawatir nanti kalau saya tanam langsung ya itu karena sudah terlanjur stres kas akarnya itu dia tidak bisa menyerap air lagi jadi solusinya saya saya stack air sudah saya siapkan kita potong-potong dulu oke jadi setelah kita ini ya setelah kita potong-potong untuk kita stack ya berhubung ini karena layunya layu banget ya saya merencanakan untuk stack air saja daripada stack di langsung di tanah ya karena ya stack air itu keberhasilannya itu lebih tinggi daripada di stack tanah kalau kita apa namanya kalau kita melakukannya dengan benar yang pertama-tama kita siapkan ya air bersih saya pakai air sumur berhubung dia ini stresnya parah banget saya kasih B1 untuk di rendaman pertama jadi ini nanti perlindungannya ini kita ganti airnya seminggu dua atau tiga kali tetapi untuk yang ada vitamin B1 cukup cukup rendaman pertama saja misalkan sekarang hari Minggu ya atau hari Senin sekarang hari Senin kita rendam pakai B1 nanti hari Kamisnya kita ganti kita pakai air biasa enggak usah pakai campuran B1 ya ini nanti saya apa saya lihatkan hasil videonya setelah 7 sampai 10 hari kemudian ini batangnya ada ada macam-macam ini batang tua ya terus ini batang muda nanti kita lihat mana akar yang muncul duluan atau yang lebih muda muncul kita kasih sedikit saja ya sedikit saja satu atau dua tetes ya diaduk saja setelah itu kita siapkan ini ya cup ya atau botol apa gelas plastik kita isi sedikit jangan banyak-banyak bagaimana video saya yang kemarin cukup segini saja ya cukup satu cukup satu ruah jari cukup insya Allah tujuannya apa kalau kebanyakan biasanya itu busuk ya pengalaman seperti itu malah yang airnya itu yang sedikit malah ini malah awet kita tidak busuk kita bagi dulu mudah saja ya tinggal dimasukkan saja disini bisa diisi beberapa ya dua atau tiga ini saya isi tiga ini ya pastikan terendam ini juga setelah kita masukkan ke dalam cup masing-masing ya kita taruh di dalam ruangan ya di dalam ruangan di tempat teduh lalu airnya jangan lupa dikontrol ya barangkali ada daun-daun yang rontok ke air itu diambil untuk mencegah kebusukan terus juga airnya diganti seminggu diganti dua sampai tiga kali ya itu saja lalu kita tunggu tujuh sampai sepuluh hari ya sepekanan lebih lah insyaallah muncul akar ya kalau berhasil tapi biasanya berhasil sih semoga saja nanti kita apa kita buatkan video before afternya ya yaudah itu dulu bismillah sopana faplen jadi ini hasil dari setek air kepada miyana yang kemarin kita potong dengan batang tua ya bisa dilihat ya batangnya batangnya keras sekali dan untuk menghasilkan akar seperti ini itu ya akar seperti ini itu saya butuh sekitar dua mingguan ya jadi dua mingguan itu baru akarnya gak banyak sedikit sebenarnya untuk jenis ini itu jenis yang ini ya jenis yang mudah berakar berakar lebat tetapi kudusullah berhubung karena batangnya itu batang tua jadi akarnya itu lambat sekali jadi praktik ini membuktikan bahwasannya untuk setek air miyana itu yang paling ideal itu adalah batang setengah muda ya jangan terlalu muda sekali juga jangan terlalu tua ya sedang aja ya berhubung ini saya ambil dari pohon yang sudah berumur berusia sudah agak tua batangnya keras-keras jadi pertumbuhan akarnya itu lambat dan meskipun sudah batang tua kalau kita pakai setek media air itu tetap bisa muncul akar ya tapi risikonya apa risikonya itu waktunya lama dua mingguan terus karena waktunya terlalu lama akhirnya daunnya banyak yang rontok coba lihat banyak yang rontok tapi insyaallah kalau kita tanam dia akan tumbuh muncul tunas-tunas baru lagi ya terus untuk cara penanaman simple aja ya kita siapkan polybag kita apa namanya kita tanam apakah bisa berhasil insyaallah bisa berhasil tetapi kemungkinan busuk itu masih ada ya biar gak busuk ya ini ini sebenarnya ini loh biang biang kerok masuknya bakteri itu dari sini bakteri dengan jamut jadi meskipun samping-sampingnya berakar kalau tengahnya ini masih rentan dengan bakteri maka untuk terjadi pembusukan itu juga ada ya jadi gak mesti setek media air sudah berakar lalu bisa berhasil gak ada pembusukan itu ada ya caranya gimana ya caranya ini aja yang bagian ini saja yang kita oles dengan grouton ya ini kita ini kan aja gini aja kita oleskan sebentar lalu kita tunggu kalau yang kemarin kita oles di samping-samping batang agar agar itu muncul di sebelah-sebelah sini kan berhubung ini akarnya sudah muncul cuma untuk menghindari kebusukan saja kita ini kan aja ya kita oleskan aja kayak gini ya ini rentan terjadi pembusukan juga meskipun kadang juga dulu saya gak pernah kayak gini ya langsung saya tanam gitu aja cuma yaitu ber apa namanya berasur-asurnya waktu itu meskipun sudah berakar setek air itu resiko pembusukan itu tetap ada jadi saya mikir ini ya saya sudah nunggu lama di setek air sudah ganti air tapi kok tetap ada aja yang busuk gitu loh cuma enaknya kalau sudah setek muncul akar itu kita gak perlu nunggu lama untuk dia berkembang lagi karena akarnya sudah muncul kita cuma menghentikan terjadinya pembusukan saja ini aja sudah stop oke jadi setelah tadi kita tiriskan kita agak keringkan ya ininya pasta gerotunya lalu ini saya tanam kalau di video sebelumnya itu kan daunnya layu sekali ya sekarang alhamdulillah sudah tegak cuma banyak yang rontok karena kelamaan ini ya kelamaan cetek air karena batangnya sudah tua ya seolah ini bisa hidup ini airnya ini lembab-lembab aja ya tadi gak saya ini gak saya kasih air air waktu ini waktu apa waktu ngolah media tanam ini saya kasih air sedikit aja gak perlu disiram sampai sampai ini ya sampai lubir gak perlu sedikit aja yang penting lembab setelah itu kita taruh di tempat teduh insyaallah secara bertahap kita pindahkan ke tempat yang banyak sinar mataharinya sampai full sun ya itu aja dari saya semoga bermanfaat ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih